Halo guys, berjumpa kembali dengan Alvin Channel Kali ini saya ingin berbagi satu tutorial bagaimana cara editing foto menggunakan aplikasi Lightroom Ya, jadikan foto daripada teman-teman lebih menarik dan tampak eye-catching ya guys Tentu untuk di upload di Instagram akan tampak lebih Instagramable Caranya cukup singkat dan sangat mudah, pastikan teman-teman menyimak tutorial ini hingga usai Biar teman-teman bisa langsung mempraktekkan seperti apa yang kami tutorialkan dalam video kali ini Oke guys, sebelumnya yuk dukung channel ini, upin channel untuk bisa terus berkembang dengan cara menekan tombol subscribe Nyalakan juga loncengnya biar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video yang kami upload pada channel ini Oke guys, untuk bersingkat waktu simak tutorialnya berikut ini Ya, untuk mengedit foto lebih tampak menarik, teman-teman butuhkan satu aplikasi yang bernama Lightroom Semacam ini guys, silakan teman-teman install terlebih dahulu atau download di Play Store atau di App Store masing-masing HP ya guys Setelah teman-teman install atau download, muncul semacam ini lalu kita buka aplikasi Lightroom Akan muncul tampilan semacam ini guys Langkah pertama, tekan di sini, plus bawah Pilih foto yang ingin teman-teman insert atau masukkan ke dalam aplikasi Lightroom Kita tunggu Kita cari guys Foto yang ingin kita Insert Oke, saya memilih foto ini Lalu klik di sini Tambah Satu foto berhasil diimpor Nah, akan muncul di sini guys Semua foto, klik Foto ini kita klik Ya, semacam ini guys Langkah pertama Kita klik Di sini Pencahayaan ya guys Silakan teman-teman atur Jadi sebelumnya guys Karena ini foto yang Antara foto saya dan foto teman-teman Pasti nanti akan berbeda Entah itu dari exposure-nya Tonal warnanya Kontrasnya Pasti berbeda Jadi tutorial kali ini Hanya saya ingin menjelaskan Secara ini ya guys Secara detail tentang Tata cara penggunaan beberapa fitur yang ada di dalam aplikasi Spotlight ini ya Aplikasi Lightroom Maksudnya Nah, jadi Teman-teman ini aja Nanti mengalir aja Ketika mengedit di foto teman-teman ya Untuk foto yang ini Saya tentuhkan Ini saya ingin menambahkan Mengurangi bayangan Daripada Foto ini guys Karena nanti akan saya naikkan di Editing berikutnya Saya kurangi menjadi 8 Ya, semacam ini Rona putih pun juga ingin saya kurangin Menjadi 10 Atau 9, 10 ya Oke Ini yang hitam Juga saya kurangin Sekitar Angka 20an 25, 26 Oh, sorry Membalik lagi dia Sudah, segini guys 24 Oke, setelah itu Kita bergeser ke Menu bar berikutnya Bentuk ini guys Ini kita klik Nah Di sini Kalau teman-teman Bingung bagaimana Mengaturnya Maka pilihlah Di sini guys Sesuaikan bidikan Pilih Otomatis Nah nanti Tonalnya Akan disesuaikan Nah ini akan Menjadi minus 12 Ini menjadi Plus 25 Nah ini Sesuai dengan Otomatis ya Kalau teman-teman Bingung Kita pencet Ini tadi Yang otomatis Ini ya Kita pilih Otomatis Gitu ya Oke Langkah berikutnya Inilah Poin penting guys Pada CMPRN ini Kita klik Nah Di sini ada Beberapa menu bar Warna Ini yang perlu Kita setting Untuk pertama Ini di Warna merah Ini merah Ini aktif Di merah ya guys Rona-nya ini Kita kurangin Jadikan minus guys Sekitar 40 49 50 Oke 53 Ini Kejenuhan Kita kurangin Sekitar Menjadi Angka 17 Ya Oke Kita Pindah ke sini guys Warna Merah muda ya Ini Ini pun sama Kita kurangin Menjadi Angka Sekitar 40 Juga ya 38 38 Boleh 38 Terus Untuk Kejenuhan Sama Kita kurangin Sekitar 10 Sampai 12 Oke Oke guys Terus Ke angka Kuning Ini ya Turut bar kuning Kita Kuningnya ini Kita maksimalkan Minus 100 Oke guys Kejenuhan Keangka Keangka Minus 100 Oke Ke Ijau Ijau Juga sama guys Rurnanya Minus 100 Kejenuhan Minus 100 Oke Terus ini Biru muda ya Ini juga Gitu Kita Angkakan Keangka Minus 100 Terus Terus Ininya Sekitar 20 20 Oke Semacam ini Terus Biru Biru juga Gitu guys Ini 30 30 35 Minus 19 20 Ya Boleh 24 21 Terus Untuk Ungu Ini juga Sama guys Warna Ungunya Sekitar Angka 60 Terus Ini Kejenuhan Juga Angka Sekitar Angka 15 Ya 16 Oke Ini Warna Cingganya Sama Ini Kita Kurangi Rurnanya Angka 36 Ininya Sedikit Angka 13 Oke Toolbar Ini Selesai Kita Klik Selesai Langkah Berikutnya Menu Ini Guys Klik Ini Kita Atur Di Ini Beberapa Efek Kita Tekstur Ini Kita Minus 9 8 Nah Kejernihan Ini Kita Naikkan Angka 16 20 23 Efek Kabut Ini Kita Kurangin Biar Tampak Lebih Kabut Guys Oke Ke Angka Minus 10 Nah Big net Ini Untuk Samping Kanan Pocokan Kita Naikkan Biar Ada Efek Melingkar Di Peginya Ke Angka Ini Guys 20 Ya Ada Ex Lingkarnya Kecil Nggak Terlihat Oke Langkah Berikutnya Ke menu Ini Nah Ini Yang Paling Penting Guys Ini Pengurangan Noise Ini Kita Buat Angka Sekitar 50 60 Ini Angka Berapa Ini 59 Kita Tunggu Berproses Tampak Lebih Halus Guys Dari Sebelumnya Oke Detailnya Kita Naikkan Jadi 59 59 60 Ya Ini 57 Oke Terus Pengurangan Noise Pengurangan Noise Warna Ini Juga Kita Naikkan Ke Angka Sekitar 50 60 Oke Kita Tunggu Masih Berproses Duram Oke Semakin Halus Terus Kehalusan Ini Kita Naikkan Angka 60 60 60 62 Ya Lebih Cantik Guys Oke Langkah Berikutnya Ini Sudah Jadi Semacam Ini Kita Sudah Berhasil Membuat Foto Lebih Eye Catching Ya Guys Kita Save Kita Simpan Ke Perangkat Oke Oke Demikian Guys Tutorial Bagaimana Cara Editing Video Editing Foto Menggunakan Aplikasi Lightroom Ya Guys Apabila Teman-Teman Suka Dengan Konten Ini Silahkan Like Comment And Share Banyak-banyak Banyaknya Pada Sosial Media Teman-Teman Dan Jangan Lupa Ya Guys Tekan Tombol Subscribe Nyalakan Juga Lonceng Ya Biar Teman-Teman Selalu Mendapatkan Notifikasi Terbaru Dari Setiap Video Yang Kami Upload Pada Channel Ini Sampai Berjumpa Pada Tutorial Tutorial Berikutnya Terima Kasih Sampai Sampai Sampai